Keluarga Rahayu memang tidak bisa berdamai sampai kita semua mati! Kalau sampai kamu kenapa-napa, siapa yang akan melindungi kamu? Siapa? Kenapa ibu mengajak Aisyah ke rumah ini? Karena mau mengawasi kalian. Aisyah tidak akan tinggal di gudang, dia akan tinggal di rumah kita. Gak mungkin aku bisa menghidarinya, Mbak. Rahayu itu mau membunuh Aisyah. Saya tidak mau kalau darah dagingnya sendiri terbunuh. Aisyah! Kalian tidak bisa keluar lagi, tempat ini sudah dikepuk! Aku akan berusaha menahan mereka, Bu. Jangan! Selagi kita masih bernafas, pasti akan ada jalannya. Kamu percaya sama aku? Kuranti kamu boleh saja memiliki sembilan milion. Tapi sekarang aku akan mengambilnya satu demi satu. Aku harus kuat, Atau semua orang akan berani mengijak harga diriku. Kamu pikir, kalian berdua ke Jakarta, masalah kalian dengan Bu Rahayu akan selesai? Emangnya Mas Bisma punya cara lebih baik dari ini? Kamu harus yakinkan ibu kamu, kalau kamu dibuat wabak belur oleh Yudi. Restu, siapa yang berani lakukan ini kepada kamu? Mas Yudi yang telah melakukan banyak. Kamu menyekap Aisyah di gudang. Loh, saya harus melihat sendiri ke gudang. Apa yang terjadi pada Yudi, restu malam ini. Itu adalah karena kecantikan kamu. Kecantikanmu ini adalah kutukan. Hanya karena dia mengatakan bahwa Restu dan Aisyah saling mencintai. Maaf, ibu. Ibu harus lihat ini, ibu. Dan aku segera hubungi Restu. Bawa semua anak buah Ari kemarin. Kamu itu bukan tahanan lagi di rumah ini. Kamu adalah kekasih aku. Jika mereka tahu aku sudah melunak, maka mereka akan datang dan membunuh kami semua satu persatu. Nama saya Asmara. Tadi saya nggak sengaja lihat api. Ternyata ada orang dalam bahaya. Terima kasih banyak ya. Ibu melakukan ini di kebaikan Restu. Terima kasih telah menonton!